Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bertemu saya Mahathir dalam tutorial AutoCAD kita akan belajar membuat DNA sederhana mungkin kita akan tentukan saya ukurannya ukurannya adalah 2,5 meter x 2,5 meter mungkin teman-teman yang baru bersentuhan dengan AutoCAD atau masih baru kita bisa membuat garis bantu 250 unit yang saya pakai adalah cm disini 250 kita bisa lihat jadi bidangnya ini garis bantu ini adalah yang ini dengan ukuran 250 x 250 sekarang kita akan membuat kolom dari bangunan ini saya klik rectangle tool tentukan ukurannya 15 x 15 nah ini saya pindahkan saya ke sana saya move ke sini oke saya copy seleksi saya seleksi dulu saya copy copy seleksi nah ini saya pindahkan ke sini oke nah dari sini yang sehapus saya akan seleksi semua kolom kalau saya copy oke jadi teman-teman ini adalah kolomnya dengan ukuran 2,5 x 2,5 meter x 2,5 meter sekarang kita akan membuat temboknya dengan cara ketik ml bisa dilihat lalu saya tekan enter lalu tekan C lalu tekan Z lalu tekan S enter nah kita masukkan angka 15 nah sekarang kita masukkan di sini pas di tengah ya saya klik lalu saya tekan spasi spasi sekali lagi ya bertemu saya klik lalu tekan spasi oke saya tekan spasi kembali untuk mengaktifkan oke saya klik saya tekan spasi spasi lagi ya saya klik lalu saya tekan spasi oke nah sekarang kita akan bagian luar ini adalah pastaranya sekarang untuk batanya batu batanya saya klik lagi ml j z s ya ukurannya 10 masukkan spasi 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 sekali lagi oke ya 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 nah sekarang kita akan memasukkan pintunya nah pintunya kita ambil dari library yang telah kita buat sebelumnya kita pilih home lalu blog insert nah tadi kita sudah membuat pintu ya bisa dilihat pada video kami sebelumnya kita masukkan oke nah oke sudah ada oke sekarang kita move pindahkan ke sini oke oke hampir ya sekarang kita akan memotong garis yang tidak kita butuhkan ya kita ketik TR tekan spasi dua kali ya kita hapus ya kita lepas kita hapus ya ya terus oke 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 dan sekarang kita akan memasukkan arsiran menandakan bahwasannya ini adalah batang kita klik H ketik H disini kita bisa memilih modelnya model arsiran seperti ini dan saya ubah sekarang ini 25 saya klik disini kita klik disini jadi telah jadi denah sederhana angkapan ini adalah sebuah kamar dengan ukuran 2,5 meter dikali 2,5 meter tutorial kali ini kita akan bertemu cara pada tutorial berikutnya